Sobatribun jual beli siapa nih yang disini suka bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai atau cashless Biasanya nih jika bertransaksi pasti menggunakan kartu kredit, debit atau aplikasi keuangan yang sedang marak saat ini kan Nah sobatribun jual beli jika tidak ingin boros bisa terapkan tips ini nih biar bisa mengatur keuangan sekaligus menabung Bagi orang yang suka mengatur keuangan dalam bentuk cash atau tunai Sepertinya akan menjadi mudah ya Lantas gimana sih dengan para generasi milenial yang kini sering cashless atau tanpa uang tunai Nah berikut ini tips cerdas yang bisa sobatribun jual beli lakukan Terutama buat kalian generasi cashless agar bisa mengelola keuangan Yang pertama disiplin menggunakan budget Sobatribun jual beli harus bisa disiplin ya saat menggunakan keuangan sehari-hari Jangan lupa kamu juga harus memiliki rencana keuangan ya Nah jika kamu memiliki rencana keuangan nih tentu saja hal itu bisa membantu kamu untuk memahami kebutuhan finansial setiap bulannya Nah cara mengatur keuangan itu sangat mudah loh Sobatribun jual beli bisa nih membuat daftar tentang semua kebutuhan yang diperlukan setiap bulannya Kemudian fokus kepada kebutuhan primer dan sekunder terlebih dahulu Bila masih cukup bisa mengalokasikan untuk kebutuhan tersier Kemudian yang kedua pahami fitur transaksi non-tunai Sobatribun jual beli jika ingin bertransaksi secara non-tunai atau cashless harus bisa paham ya fiturnya Jangan lupa nih lakukan dulu riset tentang berbagai biaya yang terkait dengan berbagai jenis transaksi Seperti biaya transfer, biaya admin saat menggunakan suatu layanan Ada juga nih biaya pengiriman dan bunga yang berkaitan dengan transaksi cicilan atau pinjaman Walaupun biaya tambahan terkesan kecil ya Namun kamu perlu memahami dengan baik Karena termasuk juga pengeluaran tak terduga loh Lanjut yang ketiga Gunakan layanan pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan Sermati ya berbagai layanan pembayaran digital yang cocok untuk kebutuhan kamu Sobatribun jual beli bisa memilih nih penyedia layanan pembayaran digital Yang memiliki fitur transfer ke bank lain secara gratis Sehingga memungkinkan kita nih mengirim saldo atau uang ke berbagai bank secara gratis Nah jika memang ada biaya tambahan Pertimbangkan dulu ya memilih layanan yang bebas admin Atau biaya layanan per bulan gratis Demikian informasi kali ini Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Beli Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton